Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan dan Kejaksaan Negeri Seruyan melakukan penandatanganan kesepakatan secara bersama terkait penanganan masalah hukum bidang perdata, tata usaha negara, dan pembangunan strategis daerah. Penandatanganan yang telah dilakukan antara pemerintah daerah dan Kejari Seruyan merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk menuju pemerintahan yang lebih baik, sehingga proses jalannya pemerintahan sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar aturan. Penjabat Bupati Seruyan, Jainudin Nur, dilaksanakannya penandatanganan ini pemerintah daerah berkomitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan taat hukum, termasuk akan menyesuaikan kerja sesuai tupoksi masing-masing, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan dengan ramah dan tepat prosedur. PJ Bupati menambahkan, Adanya pendampingan dari Kejaksaan, pemerintah daerah lebih mudah melaksanakan pekerjaan. Ketika ada kesalahan yang dilakukan, Kejaksaan dapat memberikan masukan dan melaksanakan program sesuai aturan, khususnya seluruh SOPD agar segera menyesuaikan program kegiatan dan jangan sampai bertentangan dengan hukum. Saya mengapresiasi, sangat berterima kasih kepada Pak Kajani, nama-nama Pak Mustiang Dhani ya. Besar jajahannya, yang alhamdulillah berpensi spesiat di Bantu kita, mau kerjasama ini. Ini bukan suatu pengerjaan, kita karena yang mudah-mudah, yang sulit-sulit. Karena itulah tentunya hubungan kita, baik sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai manusia, juga dalam melakukan suatu, buku mekerja. Oleh sebab itu, tujuan daripada kita melakukan ini. Yang pertama tentunya, disesuaikan foksi kita masing-masing sesuai dengan pedangnya. Saya selalu kepada Kepala Kedasadiri Surihan, menyampaikan terima kasih kepada PDI Bupati Surat Kejaran, yang memberikan kepercayaan kepada kami, Kedasadiri Surihan, untuk terus membantu terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang ada di Kepala 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 Surihan. Dan juga, lebih khusus lagi, kami pun juga bersertakan untuk membantu terhadap pelaksanaan pembangunan di Kepala Surihan. Kerjasama ini membuat satu momentum yang positif, bukan hanya terkait kepada pelaksanaan tugas-tugas kepadanya ini dengan pemerintah 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 seruian, tapi itu juga berikan dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Seruian Gusti Hamdani mengatakan, kerjasama ini bertujuan untuk membantu tugas pemerintah daerah apabila di kemudian hari mendapatkan masalah pihaknya bisa memberikan masukan hingga pendampingan hukum. Sehingga pemerintahan bisa berjalan maksimal dan sesuai aturan.